Setiap hari, setiap saat kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah SWT yang berkonsekuensi seharusnya. Setiap kita meskipun mendapatkan nikmat maupun mendapatkan bala dari Allah SWT, setelah kita ketika mendapatkan bala itu kita mengatakan, innalillahi wa innaillahi roji'un misalkan, namun ketika ditanya orang, pasti kita itu kalau sudah tahu jawabannya tetap Alhamdulillah. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, ketika ditanya orang, Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Jadi Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Tapi ketika kita mendapatkan bala, itu yang penting, tetap kita ditanya piye kabari, ojuk ngeluh. Cakut kabari malah ngeruh, melahiri, piye siti dibantu, piye siti disumbang malahan. Kan ngeluh. Takut kabari ujapan apa? Alhamdulillah ala kulih hal. Dalam keadaan apapun, kita tetap memuji Allah SWT. Menggu, menggu Alhamdulillah segala puji. Segala puji sebagaimana yang kita terangkan kemarin malam Jumat. Berarti ini segala puji bagi Allah, berarti pujian itu pada hakikatnya hanya untuk Allah SWT. Sehingga dengan kita selalu memuji Allah, ini berkonsekuensi ketika kita berdakwah, kalau dicela orang kita tidak akan marah. Karena apa? Karena memang kita dicela itu hal yang biasa. Karena yang berhadi puji, hanya Allah SWT. Mula, kita dicela itu hal yang biasa sebenarnya. Diremeh na'uwang itu hal yang biasa. Tidak perlu marah, tidak perlu emosi. Menggu, apa? Yang berhadi puji hanya Allah SWT. Ketika kita dipuji juga agak gede hati, tidak berhadi sombong, tidak berhadi angkuh. Karena apa? Karena pada hakikatnya orang yang memuji kita itu juga memuji Allah SWT. Karena apa? Keberhasilan yang kita dapat, keberhasilan yang kita dapat, ilmu yang kita miliki misalkan, atau harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah dari Allah SWT. Yang dipuji sebenarnya Allah SWT. Mula, ini kita enggak akan sombong ketika kita sudah, Alhamdulillah, tidak bisa sampai sombong, termasuk masalah takdir. Sampai dikai sugi itu takdirnya Allah SWT. Mula, ini sampai sukses itu tidak bisa menyombongkan. Ini memang apa? Sampai sukses ini sampai apa? Di takdirnya Allah SWT. Mutar-mutar ini kuno. Jadi, Alhamdulillah, segala puji, diartikan ini segala, kalau tidak terang, ini kuno alih itu bermakna, bisa dikulun. Mula, kenapa bisa dikulun? Memang segala puji hanya untuk Allah. Kan nonton, Pak? Mulanya kena dikai kulun. Dari sisi makna, memang segala puji hanya untuk Allah SWT. Mulanya kena di seselilah fad kulun Alhamdulillah. Mulanya nengkarteni utawi sekabiane puji.